SMA KASIH KARUNIA Selamat sore Apa kabar Bapak? Puji Tuhan, sehat Ini sibuk ya Bapak? Ya di situasi new normal ini memang sangat sibuk dengan persiapan-persiapan pembelajaran Tapi puji Tuhan, sehat Sehat ya, sehat ya Bapak Oke teman-teman, kita hari ini mau membahas topik yang sangat penting ya Yang menjadi dasarnya sekolah menengah agama Kristen KASIH KARUNIA OE FAVI KUPANG Apakah itu? Ya kita akan membahas topik tentang visi, misi, dan moto yang dimiliki oleh SMA KASIH KARUNIA Ya kita akan menggali lebih lanjut, memahami lebih lanjut dari Bapak Kepala Sekolah SMA KASIH KARUNIA Ya Bapak, kalau dilihat dari brosur dan penerimaan penerima sesua baru Saya membaca ya Bapak, ada visi, misi, dan moto Ya saya ingin lebih tahu visi, misi, moto, KASIH KARUNIA itu seperti apa Bapak? Kalau saya baca untuk visi, melahirkan pemimpin masa depan yang diladaskan firman Tuhan Dan menjadi duta kerajaan alat dalam berbagai bidang kehidupan Itu bisa minta tolong Pak jelaskan maksudnya apa visinya itu? Ya selamat sore, bersyukur sekali untuk sore hari ini bisa ada di ruang inspirasi Sekolah KASIH KARUNIA Karena kalau kita berbicara tentang visi dari Sekolah KASIH KARUNIA Poin penting dari visi itu adalah pemimpin harus melahirkan pemimpin Jadi tidak bisa melahirkan pemimpin tanpa dilakukan oleh seorang pemimpin Itu poin pentingnya Jadi guru itu secara tidak langsung sebenarnya ada haiden purikulum atau purikulum yang tersembunyi Yang ditiru oleh anak-anak Karena itu guru harus bisa berdiri di depan anak-anak atau di depan keras Terus dia bilang, ini saya, telah dari saya Apakah guru bisa lakukan itu atau tidak? Nah itulah yang menjadi harapan di Sekolah KASIH KARUNIA Nah guru sebagai seorang pemimpin Dia harus bisa menjadi teladan Misalnya, hal sederhana saja Disipin waktu Apakah guru datang tepat waktu? Kalau guru bisa datang tepat waktu Otomatis dengan sendirinya dia bisa menjadi teladan untuk anak bibitnya Tapi kalau guru saja terlambat Wah, bagaimana siswanya bisa mengikuti? Jadi kita di Sekolah KASIH KARUNIA ini Siswa dan guru itu datang jam 7 pagi Kalau sudah lewat satu detik saja Itu sudah terlambat Jadi sangsinya bukan hanya berlaku untuk siswa Tapi untuk guru semua ada sangsi Itu disipin Kemudian yang berikut Gaya hidup Gaya hidup ini juga punya peran yang penting Di dalam memberikan keteladan bagi anak-anak Misalnya Kebesaran guru menggunakan media sosial Jujur bahwa kita melihat Banyak orang yang tidak bisa menggunakan media sosial itu pada fungsinya Begitu juga guru Kita berharap Misalnya guru dalam memposting status di Facebook contohnya Ya sampai setiap hari guru statusnya galam Ya itu bahaya Atau statusnya singgir orang terus Itu bahaya Bagaimana siswanya bisa menilu dia Itu susah Sangat susah Jadi guru dalam bermedia sosial itu Itu sangat penting Karena itu menjadi teladan untuk anak-anaknya Jangan sampai setiap hari juga Guru posting foto pakai celana rumpah Nah itu juga tidak bisa Jadi guru memang dalam media sosial itu sangat penting Kemudian yang berikut Cara berpakaiannya Guru tidak bisa minta siswa untuk tampil rapi dari ujung kaki sampai ujung kepala Kalau guru saja tidak rapi Guru datang rambut gondrol misalnya Pakai rok di atasnya itu Tapi minta siswanya pakai rok di bawah lutut Itu benar lucu Saya sudah rapi belum papa Ya rapi Bisa tidak misalkan berdiri di depan kelas Terus bilang Ini saya teladan saya Ya bisa ini saya lihat saya ya Ya Kemudian di sekolah kasih karuninya Dalam kita menyeleksi guru itu Kita khususnya guru lagi-lagi ya Sarat yang pertama itu Tidak berokok Atau minum minuman keras Mengapa itu kita perlu Kita soal itu Karena kita punya aturan di sekolah Siswa tidak boleh merokok Siswa tidak boleh minum Minuman keras Terus gurunya di luar bagaimana Nah itu menjadi tantangan Guru harus benar-benar bisa menjadi teladan Baik di sekolah maupun di rumah Di mana saja dia berada Dia harus menjadi teladan Jadi itu poin penting dari visi sekolah kasih karunia Wah menarik ya teman-teman Di topik yang pertama Tentang visi SMAK kasih karunia Jadi untuk melahirkan pemimpin Ya asalnya dari seorang pemimpin Siapa pemimpin itu tidak lain ya Guru itu sendiri Jadi guru itu harus menjadi teladan Bagi murid-muridnya Bahkan tidak hanya di sekolah saja Tetapi dimanapun guru berada Dia harus menjadi teladan Dalam seluruh aspek hidupnya Wah menarik sekali ya Di topik pertama saja sudah menarik Kita lanjut lagi di bagian misinya SMAK kasih karunia Si SMAK kasih karunia itu adalah Ngelenggarakan pendidikan yang berkualitas Untuk memperlakai siswa secara akitabiah Akademis dan praktis Benar ya Bapak? Benar sekali Oke itu maksudnya apa ya Bapak? Bisa dijelaskan kepada teman-teman sekalian Ya jadi untuk misi sekolah kasih karunia Di sini ada dua poin penting ya Poin yang pertama itu Harus pendidikan yang berkualitas Nah untuk pendidikan yang berkualitas Yang pertama itu kita butuh guru yang berkualitas Ya jadi seperti yang saya sampaikan di bagian awal tadi Bahwa guru yang berkualitas itu ya Dia harus punya kemampuan akademis yang baik Dia harus punya karakter yang baik Itu guru yang berkualitas Kemudian yang kedua Untuk pendidikan yang berkualitas Kita harus punya fasilitas yang berkualitas Ya Fasilitas sekolah kasih karunia ini Ya kita bersyukur Untuk beberapa tahun terakhir ini Ada penambahan-penambahan Kita sudah punya fasilitas yang Ya kalau dibilang cukup lengkap lah Kira-kira begitu Kita punya laboratorium komputer Kita punya ruang UKS Kita punya laboratorium IPA Ya perpustakaan, lapangan Dan fasilitas-fasilitas yang lainnya Lumayan, lumayan untuk standar pendidikannya Saya pikir lumayan lah Pelai kita ini Ya kalau mau dibilang kita sekolahnya di kampung Tapi prinsipnya bahwa Biar di kampung Tapi jangan kalah sama kota Itu prinsipnya Jangan sampai kita di kampung Terus kita jadi kampungan Jangan Itu prinsipnya Seperti biasa ada film-film itu kan Gadis apa Yang di Pernah nonton Tidak film-film di SCTV Atau di RCTI Mungkin ada Bidan desa masuk kota Atau bidan kota masuk desa Atau Orang desa ke kota Nah bisa Maunya itu orang dari desa Tapi Sekolahnya di desa Tapi mutunya mutu kota Saya jadi ingat Sidul anak betawi Oh iya ya Miss Suka ya nonton Iya suka nonton Kalau saya suka matiin TV-nya Itu favorit saya Jangan lupa Kemudian yang kedua Akademis dan praktis Jadi kita harus memperlengkapi siswa Bukan hanya akademis Tapi alkitabia Akademis dan praktis Nah di sekolah-sekolah ini Satu keunikan Adalah kita itu ada integrasi Jadi integrasi alkitabia Dan integrasi holistik Alkitabia itu setiap Disipin ilmu Sebuah mata pelajaran itu Dikaitkan dengan konsep alkitab Jadi kita ingin supaya Anak itu melihat Kehadiran Tuhan itu Ada dalam setiap alkitab Jadi anak itu terkagum-kagum Pada penciptanya Jadi mau belajar biologi Mau matematika Berhitung sekalipun Mau bahasa Indonesia Bahasa Inggris Tetap anak itu harus melihat Ada campur tangan Tuhan Di dalam Pembelajaran itu Kemudian holistik Kita ingin Anak itu tahu Bahwa semua mata pelajaran Itu punya keterkaitan Jadi bahasa Indonesia Punya kaitan dengan PPKN PPKN punya kaitan dengan Matematika Dan semua itu Punya integrasi Nah itu yang kita ingin Ajarkan kepada anak Jadi anaknya tidak bisa melihat Bahwa Oh mata pelajaran ini Berdiri sendiri Tidak Semua itu punya hubungan Jadi melihat Semua itu penting Bagi mereka Ya kira-kira itu Dua poin penting Dari Misi sekolah kasih karunia Mantap jiwa ya teman-teman Di bagian Misinya Kasih karunia Pendidiknya harus berkualitas Dan juga Yang unik adalah Integrasi Jarang sekolah-sekolah Melakukan hal ini ya Tapi di sekolah ini Mengintegrasikan Pendidikan dengan Alkitabia Luar biasa sekali teman-teman Perlu diacungi jempol Oke Itu bagian Visi misinya sudah Di bahasanya Kita akan membahas Di bagian Motonya Kasih karunia Nah Motonya itu pakai Bahasa Inggris Grow in the world Go bless the world Bertumbuh dalam firman Menjadi berkat Bagi dunia Apa yang maksudnya ini Unik sekali ya Motonya Oke Silahkan Bapak Mau dijelaskan Apa arti dari Moto ini Ya jadi untuk Moto ya Moto ini sebenarnya Sederhana Ada dua poin Dari moto ini Poin yang pertama Itu adalah Bertumbuh Jadi kita ingin Supaya Yang pertama itu Guru-guru Yang mengajar Di sekolah kasih karunia Itu harus bertumbuh Itu untuk gurunya Nah ketika guru itu Sudah bertumbuh Otomatis Dia akan menularkan Itu kepada Siswanya Nah apa yang harus Bertumbuh Dari guru Dan juga dari Siswanya Ya Kalau kita lihat Dalam Injil Lukas Ya Pasal 2 Ayat 52 Kalau tidak salah Ya Nanti Ibu kan guru Teologi Nanti ibu coba Lihat baik Kalau saya salah Nanti baru Di koreksi Teman-teman Nanti perbaiki Kalau salah Jadi situ kita melihat Ada Empat Pertumbuhan Yang ada Di situ Jadi Yang perlu kita Kekankan Dalam hal Bertumbuh Dan harus Bertumbuh Secara Fisik Jadi pertumbuhan Fisik Anak itu Kita harus Kontrol Jadi harus Bertumbuh Itu harus Normal Jangan sampai Anak itu Makin hari Tunggu ke bawah Atau makin hari Tunggu ke depan Kalau kita Seperti ini Pasti tumbuhnya Kedepan Kalau saya Pasti tumbuhnya Kedepan Di atas Sudah Tidak mungkin Kalau saya masih Terus ke atas Oh iya ya Awas mis Tingginya Melitihi Atat Rumah Itu pertumbuhan Fisik Yang pertama Kemudian Hal yang kedua Adalah Pertumbuhan Sosial Emosional Jadi Di harus Punya Anak itu Bisa Punya Apa ya Relasi Sosial Dengan Orang lain Dengan Teman-temannya Dengan Lingkungannya Dengan Orang tuanya Harus bisa Bertumbuh Dengan Baik Jangan sampai Anak itu Suka Menyendiri Itu juga Tidak baik Mis Orang yang Seperti apa Suka Menyendiri Aku Suka Menyendiri Kalau dalam Masalah Pak Itu Tidak Bisa Harus Bisa Seiring Dengan Orang Lagi Karena Orang Yang Punya Kecenderungan Menyendiri Itu Pilihannya Hanya Mati Atau Hidup Aduh Saya Dibilang Mati Pak Tidak Mau Saya Saya Doakan Apalagi Mis Masih Sendiri Aduh Itu Masalah Yang Dibas Di Cik Oke Itu Yang Kedua Kemudian Yang Ketiga Pertumbuhan Pengetahuan Jadi Secara Fisik Dia Sudah Bertumbuh Bagus Secara Sosial Emosional Bagus Secara Pengetahuan Itu Penting Jadi Jadi Anak Itu Harus Dituntun Dibimbing Dibina Dengan Berbagai Pengetahuan Sehingga Anak Itu Menjadi Cerdas Menjadi Pintar Itu Penting Itu Pertumbuhan Yang ketiga Kemudian Yang terakhir Itu Adalah Pertumbuhan Spiritual Jadi Jadi Selain Bertumbuh Secara Fisik Secara Sosial Emosional Secara Pertumbuhan Anak Itu Juga Harus Bertumbuh Secara Spiritual Dia Harus Punya Kedekatan Dengan Tuhan Dia Harus Tahu Penciptanya Dia Harus Mengasihi Dia Itu Yang Paling Penting Dari Pertumbuhan Jadi Tidak Bisa Dari Keempat Ini Kita Mengebaikan Salah Satu Tidak Bisa Empat Itu Harus Berjalan Bersamaan Kalau Mengabaikan Salah Satu Akan Bahaya Kalau Miss Semua Sudah Bertumbuh Dengan Baik Pasti Pak Pasti Didoakan Ya Kemudian Poin Yang Kedua Adalah Memberkati Dunia Prinsip Diberkati Untuk Memberkati Jadi Anak Itu Ketika Sudah Bertumbuh Dengan Baik Sudah Mendapatkan Pengetahuan Baik Diharus Menjadi Berkat Saya Jadi Satu Magu Bapak Magu Saya Semua Dulu Ku Diberkati Kau Diberkati Jadi Kita Itu Sebagai Magu Sosial Kita Tidak Bisa Egois Untuk Diri Tidak Bisa Kita Harus Bisa Menjadi Berkat Bagi Orang Itu Penting Ya Kemudian Selain Menjadi Berkat Bagi Orang Lain Itu Hidup Nidia Harus Berdampak Yang Sampai Kehadirannya Dia Diantara Teman-temannya Atau Dalam Rumah Atau Ditinggal Dengan Dengan Meserah Justru Menjadi Bagusan Kehubungan Nah Itu Tidak Bisa Jadi Itulah Yang Menjadi Penekanan Dari Motosikular Kasih Kira-kira Dua Poin Itu Saja Dulu Oke Teman-teman Cuma Dua Poin Tapi Maknanya Luar Biasa Sekali Menyangkut Kehidupan Anak-anak Yang Terus Bertumbuh Berkembang Bahkan Yang Penting Adalah Bisa Menjadi Berkat Bagi Keluarga Dan Seluruh Orang Yang Ada Seliling Luar Biasa Sekolah Kasih Karunia Oke Kita Sudah Membahas Tentak Visi Misi Dan Juga Moto Kasih Karunia Semoga Teman-teman Paham Kita Lanjut Di Bagian Berikutnya Berikutnya Kalau Kita Sudah Tau Visi Misi Dan Motonya Kita Juga Pengen Tau Ada Tidak Hambatan Tantangan Untuk Mencapai Visi Misi Dan Moto SMA Kasih Karunia Ini Ya Kalau Kita Bicara Hambatan Atau Tentangan Yang Pasti Bahwa Tidak Ada Hidup Yang Selalu Berjalan Tidak Ada Miss Pernah Ada Masalah Tapi Kita Selalu Bersyukur Bahwa Di Balik Setiap Masalah Itu Ada Jangan Pertan Tuhan Jadi Kita Bersukur Prinsipnya Kita Di Sekolah Ini Bahwa Masalah Itu Jangan Menjadi Penghawat Tetapi Menjadi Kesempatan Untuk Bagaimana Kita Bisa Berkarya Lebih Jauh Bisa Menciptakan Atau Mengukir Prestasi Prestasi Masalah Jadi Kesempatan Itu Bagaimana Pak Kalau Masalah Jadi Apa Kadang Bagi Saya Aduh Kenapa Masalah Terus Padahal Kan Bersambung Ada Masalah Lagi Itu Bagaimana Pak Masalah Menjadi Kesempatan Teman Bingung Masalah Kalau Jadi Kesempatan Masalah Itu Harus Dijadikan Kesempatan Kalau Masalah Dijadikan Sebagai Masalah Maka Kita Akan Berhenti Disitu Kita Justru Menjadi Terpuru Tapi Kalau Masalah Kita Tengah Ada Masalah Apalagi Yang Saya Harus Lakukan Untuk Menyelesaikan Masalah Itu Dari Situ Kita Punya Banyak Penelaman Kita Punya Banyak Strategi Untuk Bagaimana Menyelesaikan Masalah Dan Bagaimana Bisa Meluati Masalah Bahkan Ditinggal Masalah Itu Kita Bisa Melakukan Sesuatu Yang Tepat Itu Penting Jadi Ingat Jangan Jadikan Masalah Itu Sebagai Masalah Masalah Jangan Jadi Masalah Jadi Harusnya Seperti Apa Sepertinya Harus Jadi Keluar Jadi Di sekolah Ini Mungkin Tentangan Yang Paling Berat Itu Keluar Masuk Buru Jadi Akses Keluar Masuk Buru Itu Cukup Tinggi Cukup Tinggi Karena Itu Dia Kembali Ke Panggilan Guru Apapun Itu Dipanggil Untuk Melayani Di sini Atau Mungkin Tuhan Punya Rencana Yang Lain Untuk Dia Di Tempat Yang Lain Itu Menjadi Tentangan Karena Ketika Ada Guru Baru Anak Harus Beradaptasi Lagi Dan Itu Memang Butuh Waktu Begitu Juga Guru Harus Berusaha Untuk Mengenal Anak Anak Tentangan Tentangan Pertama Kemudian Yang Kedua Itu Kita Sekolah Ini Kan Kita Terima Anak Itu Saya Mau Bilang Bahwa Kasih Terumia Ini Indonesia Mini Karena Dari Dari Seluruh Pelosok Indonesia Hampir Ada Di Sekolah Kasih Dunia Dari Papua Dari Kalimantan Dari Sumba Dari Berbagai Daerah Ada Di Sekolah Kasih Jadi Dengan Adanya Anak Dari Berbagai Daerah Tentu Punya Karakter Yang Berbeda Punya Kemampuan Kognitif Yang Berbeda Bahkan Ada Anak Yang Berhitung Saja Sudah SMA Kelas Berhitung Saja Itu Masih Susah Mempaca Juga Belum Terlalu Lancar Nah Itu Menjadi Tentangan Jadi Bagaimana Guru Harus Bekerja Keras Jadi Itulah Yang Menjadi Tentangan Tentangannya Kalau Yang Lainnya Ya Itu Dia Tadi Menjadi Kesempatan Menjadikan Kesempatan Ya Segala Sesuatu Terjadikan Kesempatan Teman Teman Semakin Menarik Teman Teman Topik Kita Hari Ini Kita Lanjut Di Bagian Berikutnya Tentang Orang Tua Nah Pak Untuk Peran Orang Tua Ini Apakah Sangat Penting Perannya Untuk Mencapai Visi Misi Dan Yang Dibadikasi Karun Ya Jadi Untuk Peran Orang Tua Memang Untuk Melahirkan Pemimpin Ya Itu Butuh Kerjasama Butuh Dukungan Kolaborasi Antara Pihak Sekolah Dan Orang Tua Karena Anak Itu Di Sekolah Kurang Lebih Hanya 8 Jauh Selibihnya Di rumah Bersama Dengan Orang Tua Karena Itu Kalau Orang Tua Tidak Mendukung Ya Itu Sekolah Mau Kerja Keras Bagaimanapun Hasilnya Itu Tidak Sesuai Dengan Kita Inginkan Karena Itu Peran Orang Tua Itu Sangat Sangat Penting Ya Untuk Mendukung Keberhasilan Anak Itu Ya Karena Itu Kita Rindu Ya Bahkan Kita Sekolah Kita Punya Program Khususus Ya Kita Sebut Dengan Home Visit Ya Atau Kunjungan Ke Rumah Jadi Setiap Anak Yang Sekolah Di Sini Kita Kunjungi Kita Datangi Rumah Mereka Satu Persatu Kita Mengetahui Keadaan Mereka Di Rumah Seperti Apa Pergumulan Mereka Seperti Apa Sehingga Dari Situ Kita Bisa Menepatkan Masuk Anak Ini Di Sekolah Begini Di Rumah Begini Apa Yang Harus Kita Lakukan Nah Karena Disitu Kita Butuh Dukungan Orang Tua Memang Harus Jujur Bahwa Orang Tua Ini Sebagian Besar Masih Belum Bisa Untuk Mendukung Anak Secara Penuh Belum Bisa Untuk Menjadi Deladan Bagi Anak Anak Mereka Saya Beberapa Kali Ketika Bertemu Dengan Orang Tua Selalu Saya Ingat Bahwa Orang Tua Itu Sadar Atau Tidak Sadar Ya Anak Meniru Mereka Jadi Orang Tua Tidak Bisa Bilang Ke Anak Jangan Merokok Sedangkan Papanya Rokok Tidak Bisa Mama Tidak Bisa Bilang Ke Anak Jangan Nonton Sinetron Kalau Mamanya Asik Nonton Sinetron Sampai Jangan 10 Malam Itu Tidak Bisa Orang Tua Harus Lakukan Apa Anak Lakukan Itu Jangan Orang Tua Bicaranya Untuk Anak Lain Jadi Istilahnya Aturan Itu Hanya Berlaku Untuk Anak Orang Tua Tidak Bisa Orang Tua Tidak Boleh Bermain Handphone Orang Tua Sendiri Sibuk Main Terkenal Terkenal Ya Itu Orang Tua Juga Bermain Nah Itu Yang Suhi Jadi Itu Orang Tua Harus Jari Orang Tua Harus Bisa Membangun Kerjasama Dengan Sekolah Karena Itu Pian Sekolah Butuh Masukan Positif Dari Orang Tua Untuk Mendukung Anak Begitupun Kita Pian Sekolah Kita Aktif Di Dalam Memberikan Masukan Masukan Ke Orang Tua Terkait Dengan Perkembangan Anak Di Sekolah Jadi Anak Kita Kunjungan Ke Bukan Karena Dia Bermasalah Kalau Mungkin Di Sekolah Lain Anak Bermasalah Berbur Datang Di Sini Tidak Kita Punya Program Kita Bersyukur Dengan Kunjungan Itu Ada Respon Positif Dari Orang Tua Orang Tua Sangat Senang Sekal Ada Ada Orang Tua Yang Sempat Bilang Kalau Anaknya Dia Pernah Di Sekolah Lain Sampai Sudah Pembagian Rapor Baru Dia Tahu Kalau Anak Itu Punya Masalah Dan Tidak Naik Jelas Jadi Dengan Kunjungan Orang Tua Bersyukur Ketika Anak Mengalami Kendara Di Sekolah Kita Sampaikan Kita Komunikasikan Kita Cari Solusi Bersama Nah Itu Hal Hal Yang Terlakukan Oleh Sekolah Dan Orang Tua Jadi Orang Tua Tidak Sendiri Sekolah Tidak Sendiri Keduanya Adalah Rekan Yang Harus Berganteng Tangan Ya Kira Kira Itu Berarti Orang Tua Dan Guru Itu Penting Perangan Ya Sangat Penting Jadi Orang Tua Hanya Berpikir Tanggung Jawab Saya Membair Uang Sekolah Selesai Atau Menyiapkan Makan Di Pagi Hari Selesai Tidak Bukan Itu Tanggung jawab Tanggung jawab Yang Berat Dihkan Dia Kasih Sayang Penting Untuk Anak Jadi Orang Tua Jangan Sampai Anak Itu Tidak Dapat Kasih Sayang Di Rumah Jangan Itu Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Anak Di Sekolah Bahkan Orang Tua Ini Sekarang Itu Apa Ya Kekerasan Fisik Bukan Hanya Itu Berpengaruh Terhadap Kepercayaan Diri Anak Di Kelas Itu Sangat Berpengaruh Jadi Kita Berharap Orang Tua Juga Memahami Bagaimana Mendidik Anak Bagaimana Memfasilitasi Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan Yang Baik Kita Sekolah Butuh Orang Tua Kira Kira Itu Jadi Harus Saling Bekerjasama Antara Sekolah Guru Dan Orang Tua Oke Berikutnya Adalah Setelah Mendengar Penjelasan Visi Misi Moto Kemudian Hambatan Peran Orang Tua Selanjutnya Apa Harapannya Kedepan Pak Ya Harapan Kita Itu Tidak Muluk Muluk Sederhana Seperti Visi Melahirkan Pemimpin Jadi Kita Ingin Anak Yang Tamat Dari Sekolah Kasih Gernia Itu Mereka Adalah Pemimpin Mereka Bisa Menjadi Telah Bagi Siapa Saja Dimana Saja Dan Kapan Saja Itu Harapan Kita Punya Keringguan Suatu Saat Nanti Mungkin Saya Dan Nis Bisa Menghadiri Wisuda Alumni Dikasih Gernia Dan Kita Bawa Mereka Kembali Untuk Menjadi Pemimpin Di Sekolah Kasih Gernia Itu Harapan Kedepannya Jadi Poin-poin Penting Dari Diskusi Kita Pada Sore Hari Ini Adalah Yang Pertama Adalah Pemimpin Itu Harus Melahirkan Pemimpin Dan Yang Kedua Sekolah Harus Memiliki Pendidik Dan Fasilitas Yang Berkualitas Kemudian Poin Yang Ketiga Sekolah Melakukan Integrasi Alkitab Dan Holistik Yang Berikutnya Adalah Guru Dan Siswa Itu Harus Sama-sama Bertumbuh Kemudian Kalau Ada Tantangan Jadikanlah Tantangan Itu Sebagai Kesempatan Yang Berikutnya Peranan Guru Orang Tua Sangatlah Penting Dan Yang Terakhir Adalah Harapan Yaitu Setiap Menjadi Pemimpin Ya Tentunya Sesuai Mudang Dan Cita-cita Mereka Masing-masing Oke Teman-teman Sekian Di Edisi Yang Pertama Yaitu Ruang Inspirasi Milik SMA Kakasih Karunia Mau Melihat Inspirasi Selanjutnya Ikutin Terus Channel SMA Kakasih Karunia Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Montage SMA At Musi Kijke Lis SMA And SMA Terima kasih telah menonton!